Selanjutnya, putusan nomor 96 garis miring PUU, garis datar 21, garis miring 2023. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang maha esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan putusan dalam perkara pengujian Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang diajukan oleh Riko Andi Siinaga. Berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 30 Juli 2023 memberi kuasa kepada Purgatorio Siahaan Esha dan kawan-kawan selanjutnya disebut sebagai pemohon. Membaca permohonan pemohon, mendengar keterangan pemohon, memeriksa bukti-bukti pemohon, duduk perkara, dan seterusnya dianggap dibacakan. Pertimbangan hukum keundangan makamah, makamah berkaitan dengan objek dalam permohonan akuwa adalah pengujian norma pasal 169 huruf Q Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 yang tidak berbeda dengan objek permohonan dalam perkara nomor 90 dan seterusnya 2023. Sementara itu berkenaan dengan perkara nomor 90 dan 2023. Makamah telah menjatuhkan putusan atas perkara akuwa yang telah diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 16 Oktober 2023, di mana terhadap pasal 169 huruf Q Undang-Undang nomor 7 2017 makamah telah menyatakan pendiriannya sebagaimana dimaksud dalam amar putusan makamah konstitusi nomor 90 dan seterusnya tahun 2023 yang menyatakan 1, 2, 3 dianggap dibacakan. Oleh karena itu, terlepas dalam putusan akuwa terdapat hakim konstitusi yang mempunyai alasan berbeda concurring opinion dan pendapat berbeda dissenting opinion berkaitan dengan norma pasal 169 huruf Q Undang-Undang nomor 7 2017 yang menjadi objek permohonan akuwa telah memiliki pemaknaan baru yang berlaku sejak putusan makamah konstitusi nomor 90 dan seterusnya tahun 2023 tersebut diucapkan FIDE Pasal 47 Undang-Undang makamah konstitusi bukan lagi sebagaimana yang termaktub dalam permohonan pemohon. Dengan demikian, terlepas permohonan aku memenuhi ketentuan pasal 60 Undang-Undang makamah konstitusi dan pasal 78 Peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 2 tahun 2021 tentang tata beracara dalam perkara pengujian Undang-Undang atau tidak memenuhi dalil pemohon berkaitan dengan pengujian inkonstitusionalitas norma pasal 169 huruf Q Undang-Undang nomor 7 2017 adalah telah kehilangan objek menimbang bahwa karena permohonan akuwa telah kehilangan objek maka menurut mahkamah tidak relevan lagi untuk mempertimbangkan kedudukan hukum pemohon dan pokok permohonan menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas mahkamah berpendapat permohonan pemohon kehilangan objek menimbang bahwa terhadap hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya konklusi berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum tersebut di atas mahkamah berkesimpulan satu, mahkamah berpendang mengadili permohonan aku dua, permohonan pemohon kehilangan objek tiga, kedudukan hukum pemohon dan pokok permohonan tidak dipertimbangkan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan seterusnya amar putusan mengadili menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima demikian diputus dalam rapat permusawartan hakim oleh delapan hakim konstitusi yaitu Anwar Usman selaku ketua merangkap anggota Saldi Isra, Manahan MP, Situmpul, Arief Hidayat, Daniel Yusmik, PV, M. Guntur Hamzah, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams masing-masing sebagai anggota pada hari Selasa tanggal 17 bulan Oktober tahun 2023 yang diucapkan dalam sidang pleno makamah konstitusi terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 23 bulan Oktober tahun 2023 selesai diucapkan pukul 11 lewat 25 WIB oleh delapan hakim konstitusi tanpa dihadiri M. Guntur Hamzah dengan dibantu oleh Seiful Anwar sebagai panitra pengganti dihadiri oleh pemohon atau kuasanya Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili dan Presiden atau yang mewakili selanjutnya putusan nomor 102 mohon izin bicara yang mulia terkait sebelum dibacakan putusan terkait dengan perkara 102 sebagaimana kita ketahui bersama bahwa sebentar, sebentar siapa perkenalkan nama saya Anang Suindro yang mulia